Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yoko Handani, kita ketemu lagi di OBRES, obrolan santai tapi serius Pebiksa kali ini saya bersama PLT Ketua Stimik PPKIA Kota Tarakan Bapak Muhammad, apa kabar Pak Muhammad? Alhamdulillah, sehat wala fiat pagi ini Pemirsa, kita tahu bahwa wabah COVID-19 melanda dunia Dan ini sudah menjadi pandemi global di seluruh dunia Termasuk di Kalimantan Utara dan khususnya di Kota Tarakan Dan kita akan menyikapi dan kita melihat dan bercerita sedikit Bagaimana teknologi menjadi peran penting dalam dunia pendidikan saat ini Bagaimana tanggapan Pak Muhammad kira-kira dengan adanya wabah COVID-19 Seperti ini Ya baik, terima kasih Mas Yoko Semoga kita semua sehat selalu ya Alhamdulillah Karena tadi malam tercatat penambahan kasus positif di Indonesia masih tergadi ya Cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi, 1.800 Bahkan angkanya sudah menembus 91.000 Nah menyikapi itu maka kemudian ketika ditanya siapa yang ternampak COVID-19 Maka saya ingin menjawab bahwa semua makhluk hidup di muka bumi ini ternampak COVID-19 Tidak hanya manusia ya Mohon maaf binatang yang di kebun binatang itu terlampak COVID-19 Akibat pengunjung tidak ada kemudian konsumsi makanan untuk hewan terbatas Begitu juga taman-taman kota ya beberapa yang kemudian terkendala akibat pengalihan dana untuk kebutuhan COVID-19 Nah bagaimana menyikapi ini kemudian salah satu institusi lembaga yang ternampak langsung COVID-19 adalah institusi pendidikan Betul, betul Pendidikan itu mulailah diapaut, TK sampai dengan kampus mahasiswa Nah kalau bicara kemudian COVID-19 bagaimana menyikapi ini dengan institusi pendidikan Dan maka sesungguhnya dibutuhkan formulasi khusus ya di pengelola satuan pendidikan Supaya kemudian hak-hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan itu tetap dipenuhi Kemudian hak-hak anak-anak dan siswa mahasiswa untuk tetap sehat di masa pandemi COVID-19 itu juga jadi sebuah kewajiban buat kita Sehingga bagaimana menyikapinya Muncullah kemudian istilah pembelajaran online dengan memanfaatkan semua platform media yang ada Makanya saat itu ada istilah generasi Zoom Semuanya belajarnya pakai Zoom gitu ya Kemudian ada lagi fasilitas lain misalnya aplikasi platform Google Meet, pembelajaran online, ruang guru dan sebagainya Itu semua adalah media pembelajaran Yang jadi masalah kemudian adalah kasus-kasus yang muncul di media sosial Misalnya ada orang tua, anaknya empat Ayah dan ibunya bekerja dua-duanya Yang punya HP adalah orang tuanya Hanya satu Anaknya empat, di jam yang sama dia harus sekolah online semua gitu kan Nah ini adalah kemudian salah satu dampak yang dimunculkan bagaimana menyikapinya Menyikapinya salah satunya adalah bagaimana kemudian peran orang tua melakukan komunikasi yang efektif kepada pihak sekolah Supaya kemudian jatuh itu bisa diatur fleksibel Bahwa anak-anak itu tidak harus online pagi jam 7.15 sampai jam 3 siang untuk anak sekolah kan begitu Kenapa? Karena ada keterbatasan Bahkan di status media sosial Salah satu orang tua disebutkan Emang kami penjual HP Banyak keluhan juga Ya, emang kami toko HP kan begitu Nah sehingga inilah perlu disikapi Nah yang kedua adalah Perlu juga komunikasi yang insten Antara pihak sekolah dengan orang tua Bertanya, Bu, Bapak, anaknya berapa? Sekolah di mana? Jam berapa dia online? Sehingga ada yang bisa diatur fleksibel Pada saat dibilang tidak bisa Tidak ada yang tidak bisa Kalau kita punya mau Kan begitu Ini adalah dibutuhkan komunikasi yang insten Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah Bukankah pendidikan yang efektif itu adalah pendidikan lingkungan keluarga Tetapi selama masa pandemi kemudian Terjadilah seakan-akan ada beban orang tua Yang kemudian dia harus mendidik anaknya Jam sekolah Begitu karena sistem yang online tadi itu Kemudian orang tua tidak siap dengan itu semua kan Nah sehingga mau tidak mau Ya dia harus siap Bagaimana menyiapkan itu? Salah satu saya lihat yang jadi dilematis juga adalah Tidak ada edukasi yang disampaikan kepada orang tua Baik dari pihak sekolah maupun pihak lain Kalaupun ada jumlahnya sedikit sekali Artinya orang tua yang memang dia adalah dosen Dan dia adalah guru tidak ada masalah dengan anaknya di rumah Ya kan? Tapi orang tua yang memang tidak punya basic tentang itu Kemudian dan dia tidak diberikan edukasi-edukasi Bagaimana pembelajaran online harus dilakukan Nah kemudian bingunglah dia apa yang harus dia lakukan Yang keempat ada keterbatasan finansial Tidak semua orang tua itu mampu dengan kondisi keuangan COVID yang ada hari ini Dia punya HP belum tentu dia mampu untuk kemudian membelikan pulsa paket data Setiap hari untuk anaknya kebutuhan sekolah Sehingga butuh semacam inovasi dan kreativitas dari pihak sekolah Bahwa ada kelompok siswa orang tua siswa yang seperti ini Dan itu harus di fasilitasi Tidak bisa semua kemudian dalam satu semester Semua pelajaran dibuat online Di satu sisi ada keterbatasan finansial dari siswa dan orang tua Yang kemudian itu jadi tanggung jawab kita Kenapa? Ya lakukanlah edukasi Disampaikan pesan-pesan pendidikan Pesan-pesan edukasi kepada orang tua dan siswa Bagaimana menyikapi suasana pandemi ini Kemudian yang kemudian kita harus belajar online Sebenarnya pak mohon kalau kita melihat juga Kan juga cukup banyak misalkan modul-modul yang secara offline Yang bisa disampaikan sama orang tua gitu Dan mungkin dipelajari sama anak-anak dan orang tua di awalnya gitu Pada saat mereka harus mengumpulkan tugas misalkan Seperti harus memfoto dan di tanah tangan dan sebagainya gitu Ini gimana ke akhirnya? Jadi begini Pada saat awal muncul COVID-19 Itu kan di tengah semester Nah yang jadi masalah itu kan bulan Juli Agustus ini kan Karena ini adalah tahun ajaran baru Yang jadi dilematis adalah siswa yang baru masuk sekolah Kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA Penyesuaian itu kemudian makanya saya meminta di beberapa sekolah Kemudian kalau bisa Penentuan wali kelas itu dilakukan dengan Tetap saja Artinya yang dulu wali kelas sebelumnya di kelas yang sama Dia jadi wali kelas di kelas yang sama Padahal siswanya naik kelas Sehingga gampang menyesuaikan Nah kemudian tadi misalnya bagaimana pak? Kan banyak tuh modul-modul Iya Modul-modul yang dari e-book gitu ya Yang modul-modul file PDF itu kan banyak tuh Itu bisa disampaikan ke orang tua dan anaknya Nah yang kadang jadi kesulitan kita adalah Kita selalu membebani anak-anak di sekolah Dengan pembelajaran online Yang kemudian kita tidak pernah kemudian Melakukan komunikasi dengan orang tuanya Contoh misalnya Bapak ibu sekalian besok pagi anaknya harus online Jam sekian sampai jam sekian Tolong ya disiapkan anaknya Besok pagi anak-anak harus begini Jangan sampai kemudian anak-anak itu online Tapi di sebelahnya ada makanan Yang kemudian wali kelasnya gak bisa lihat itu makanan ada di situ Jangan sampai anak-anak sekolah online dengan wali kelasnya Kemudian tapi dia di depan televisi Karena televisi tidak kelihatan oleh layanan online yang disiapkan Kemudian itulah kemudian pentingnya komunikasi kepada orang tua Ya sehingga bagaimana kemudian orang tua membantu Pihak sekolah supaya menyiapkan anaknya Besok tuh betul-betul siap secara fisik dan mental Nah termasuk modul misalnya Saya mengusulkan ke pihak sekolah Kalau memang ada modul yang disampaikan ke anak-anak Maka sampaikan juga kepada orang tuanya Bukankah di sekolah itu sudah ada saya lihat Grup WA wali kelas dengan semua orang tua siswa Sehingga pesan saya Sampaikanlah modul-modul itu Bahkan saya ingin bilang misalnya Pada saat siswa itu dikasih tugas Nah setelah dikasih tugas ke siswa Sampaikan tugas itu ke orang tuanya Bapak Ibu tadi anaknya saya kasih tugas ya Tolong dipantau Jangan sampai kemudian tiba masa tiba akal Tugas itu mau dikumpul Siswanya gak ngumpul Karena orang tuanya malah gak tahu Kalau anaknya dikasih tugas akibatnya Di rumah main HP aja di 24 jam Pak Bompat kalau kita melihat Secara teknologi seperti ini Seperti Bapak bilang tadi bahwa Misalkan anaknya ada di meja Tapi di sampingnya adalah makanan Dan sebagainya Atau misalkan nonton TV ya Kira-kira dari sisi efektifnya Penyerapan mereka ke pendidikan itu Atau belajar mereka itu Penyerapannya kira-kira berapa persen itu Efektifitasnya itu Saya ingin bilang begini Salah satu dampak negatif Perkuliahan dan sekolah online Adalah Kadang-kadang kita tidak bisa mengukur Konsentrasi siswa itu Betul apa enggak gitu Kan kita gak bisa lihat Apa iya wali kelas yang mau bilang Tolong nak kameranya ditunjukkan dulu Di dalam ruangan itu ada makanan Apa enggak di meja mu kan gak bisa gitu Sehingga Salah satu yang mengganggu konsentrasi Anak-anak sekolah online itu Belajar online adalah itu tadi Kita tidak bisa memantau Aktivitas yang ada sekelilingnya apa Itulah saya bilang tadi Butuh komunikasi dengan orang tua Bu besok anaknya mau online Bapak ibu anaknya online Tolongnya dipastikan Bahwa anak kita steril Dengan semua makanan dan HP Jangan sampai dia online Ada HP disitu Ada makanan disitu Ada televisi disitu Ada adiknya mengganggu disitu Nah itu yang penting Sehingga kemudian komunikasi itu Adalah sesuatu yang perlu dilakukan Yang kedua Misalnya adalah Bagaimana orang tua membantu sekolah Menyiapkan anaknya mulai pagi Nah ini mau sekolah online Siapkan pakaian Tampil bersih Enak juga dipandang oleh temannya Dan sebagainya Kemudian orang tua membantu anaknya Memastikan bahwa Perangkat yang akan digunakan online itu Siap pakai Jangan sampai tiba-tiba di tengah-tengah sekolah online Baterainya habis Ya kan? HP atau laptopnya tidak di charge dan sebagainya Ini adalah dampak-dampak yang secara kemudian Spele kecil gitu ya Tapi perlu disikapi Menurut saya Baik Pak Muhammad Kita sudah melewati hampir sekitar 10 menit Dalam segmen pertama ini Kita akan kembali dalam obras di News Tara TV Terima kasih telah menonton!